Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan berbagi desain Yaitu desain kalender dinding Dengan format 2 bulanan per lembarnya Disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dalaman desainnya Desainnya seperti ini Nah seperti ini Disini akan saya jelaskan bagaimana cara Mengganti gambar yang ada disini Jadi dalam satu lembar Kita dapat mengganti 4 buah gambar Gambar yang utama ini Terus gambar yang ketiga ini Yang kecil Anda juga dapat mengganti Nama lembaga atau nama perusahaan Juga dapat memasukkan logo disini Nah disini Tinggal diganti saja Nama perusahaan atau nama lembaganya apa Logonya disini Terus Ini tagline nya Slogan Di bagian bawah Di bagian bawah Dapat memasukkan Ini Alamat media sosial Twitter Facebook Instagram Whatsapp Disini tinggal diganti-ganti saja Diganti Kalau ada website nya Dapat dimasukkan disini Saya mendesain format kalender ini Juga memasukkan ini Untuk catatan disini Formatnya 1 lembar 2 bulan 2 bulan Begini Oke Ini berarti kita Membuat 6 lembar ya 6 lembar Karena 12 bulan Ini Maret April nya Yang ini May Juni nya Yang ini Juli Agustus Yang ini September Oktober Dan yang ini November Desember Cara menggantinya Sangat mudah Tinggal pakai power clip Tinggal pakai power clip Misalkan ini mau diganti Saya zoom disini Memasukkan gambar di Corel File Import Kita akan membahas bagaimana Cara mengganti gambarnya disini Atau mengganti foto Ya disini File Import Atau Ctrl I gitu ya Misalkan saya mau mengganti Dengan Gambar yang lain Misalkan Gambar ini saya ambil Misalkan Ini Dan ini gitu ya Satu lagi Kita ambil gambar Misalkan ini Import Letakkan Disini Begini Oke Tinggal dimasukkan Misalkan gambarnya ini Kita masukkan dalam sini ya Gitu ya Tinggal di power clip saja Oke Gambar ini Ditindih saja ke sini langsung Karena sudah saya siapkan Kotak-kotaknya Tinggal dimasukkan saja Klik gambarnya Atau aktifkan gambarnya Klik kanan Pilih power clip Klik disini Ini sudah masuk Kalau misalkan kurang lebar Ini kan masih Tidak sempurna nih Klik kanan Edit Edit Kita besarkan gambarnya Tekan shift Kita besarkan Begini Nah Kalau gambar yang Awalnya mau dihapus Tinggal dihapus aja Pilih gambarnya Delete gitu ya Yang ini Sudah pas posisinya Seperti ini Baru klik kanan Finish Gambarnya sudah berganti Kalau yang tiga gambar disini Perlakuannya sama Ini kita kecilkan dulu Kurang lebih sebesar kotak ini Kita kecilkan lagi Kita kecilkan juga Ini saya ambil gambar Tempat wisata yang ada di Kalimantan Timur ya Ada beberapa tempat wisata Ini kita masukkan Klik kanan Pertama aktifkan dulu gambarnya Seperti ini aktif ya Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Nah ini masuk Ini juga sama Klik kanan Power clip Masuk ke sini Gitu ya Ini juga sama Klik kanan Power clip Masuk ke sini Kalau misalkan gambar yang gak Pas langsung masuk ke tengah Disini bisa di edit Klik kanan Edit Kalau gambarnya hilang ya Biasanya gambarnya misalkan Kesini ya Tinggal digasar kesini aja Gitu ya Gambar yang awalnya kita delete Delete Begini Baru klik kanan Finish Kalau misalkan gambarnya Gak otomatis masuk ke tengah Seperti ini Nah cara mengganti gambarnya Sama Dengan Dengan halaman yang lainnya Ini sama Ini juga sama Caranya sama Tinggal posisinya aja Ini saya buat posisinya Seperti ini Portrait Yang ini posisinya Saya buat landscape Tinggal dirubah-rubah aja Disesuaikan dengan Bentuk gambarnya Seperti ini kan Kalau saya jajar disini Ini orangnya gak kelihatan Jadi saya buat seperti ini Nah gitu Tinggal disesuaikan saja Nah jadi seperti itu Gimana cukup mudah Cara mengeditnya ya Kalender ini saya desain Sangat Simple banget ya Biar gampang di edit Atau mudah di edit ya Tinggal dirubah-rubah saja Sesuai dengan keinginan Misalkan seperti ini Mengganti ini Misalkan dengan warna lain Juga boleh Seperti ini Disesuaikan saja gitu ya Misalkan mau diganti Dengan warna lain Terus backgroundnya juga sama Backgroundnya tinggal diganti-ganti aja Pilih ini Diganti warna lain juga boleh Gak apa-apa Ini juga warna ini Bisa diganti dengan warna kuning Misalkan Sesuai dengan keinginan saja Tapi ini saya buat Ini backgroundnya saya buat Warnanya itu Gradasi ya Ini gradasi dari putih Ke biru muda Disini Dengan memilih ini Nah ini Interactive fill Nah ini interactive fill Jadi atasnya ini Saya kasih ini Warna birunya Seperti ini Nah birunya seperti itu Nah yang bagian bawahnya ini putih Kalau misalkan ini Mau diganti kuning juga Gak apa-apa Misalkan mau diganti kuning disini Nah disini Nah berubah kan jadi kuning gitu ya Nah kuning ke putih Disesuaikan saja Nah itu bagaimana cara mengedit Ini Komponen-komponen yang ada di kalender ini Nah berikutnya bagaimana cara menyimpannya Biar siap cetak Misalkan gitu ya Ini saya kembalikan deh Warnanya Saya kembalikan Saya undo saja Oke seperti ini Langkah pertama Kita seleksi dulu Semua objeknya Seperti ini Nah Seperti itu Baru pilih ini Atau klik toolbar ini Group atau Ctrl G pada keyboard Saya klik disini Terseleksi semuanya Terpilih ya Jadi tergroup dia Berikutnya Pilih menu file File export File export Saya taruh disini Di folder Kalender dinding 2019 Saya kasih Nama file Satu gitu ya Terus Set as tipenya Saya pilih JPG Ini Ini gak harus Dicentang Kecuali disini Banyak desain Desain lain Ini baru Dicentang Karena kita hanya Satu desain Ini aja Ini gak perlu Dicentang Saya export Pilihnya CMYK Karena kita Ngedesainnya Tadi pakai Settingan warna Disini CMYK Kita cek ya Misalkan saya cancel dulu deh Kita cek ya Settingan warnanya Disini Windows Color palette Nah saya pilihnya Atau saya menggunakan Settingan warna CMYK palette Seperti ini Berarti kita Export ulang File export gitu ya File export Namanya Satu Terus Set as tipenya JPG Karena saya pinginnya JPG Terus ini gak perlu Dicentang gitu ya Karena gak ada Desain lain Saya pilih Export Color modenya CMYK disini CMYK Di bawah sini Resolusinya Saya pilih 300 Seperti itu Saya pilih 300 Kita lihat Ini ukuran file-nya Ini 4,84 MB Terus saya OK Oke Kita cek Yang baru kita Buat Nah ini Nah ini File-nya Yang siap cetak Untuk halaman yang lainnya Perlakuannya sama Saya ulangin lagi Cara menimpannya Pack 2 nya Jangan lupa di group Ini sudah saya group File export Saya kasih 2 Ini gak perlu Dicentang Export CMYK 300 Sudah tampil Ukurannya Ukurannya 5.16 Kenapa berbeda Berarti ukuran gambar ini Berbeda-beda Tadi ukuran gambar yang kita masukkan Yang ketiga Kita group Oke sudah saya group File export Kita kasih 3 Export CMYK CMYK 300 Oke Yang keempat Sama File export 4 Export CMYK 300 Oke Ukuran file-nya 5.46 MB Yang kelima Oh belum di group Kita group dulu semua Klik ini Atau ctrl G File Export Kelima Export CMYK Sama 300 Resolusinya 4.41 MB Yang terakhir Oke belum di group Block semua Ctrl G Atau klik ini Toolbar-nya File export Masukkan Yang ke enam Export CMYK Oke Kita cek Ini sudah ada Kita buka Nah ini Januari Februari Maret April Mai Juni Juli Agustus September Oktober November Dan Desember Oke Sudah siap Naik cetak Jadi seperti itu Tidak perlu khawatir Karena file ini Akan saya bagi Ke teman-teman semua Formatnya CDR Atau format Corel Sudah saya Save ke versi 12 Jadi teman-teman yang Menggunakan versi 12 Dapat mengedit kembali File ini Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Like And share Bagi Anda yang ingin Berlangganan tutorial Saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa lagi Di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Terima kasih telah tak